Terbongkar status ijazah Gibran, KPU sebut kesetaraan, tapi penuhi syarat. Setelah menjadi polemik dan sempat viral, jika ijazah Gibran raka bumi raka palsu, bahkan Dr. Tifa dan Roy Suryo menyoroti kesetaraan jasa putra sulung Presiden Jokowi tersebut. Dr. Tifa misalnya menyebut jika ijazah Gibran yang di-search Sydney, Australia adalah secara diploma satu, bukan serata satu, yang berarti penerima sertifikat khusus. Sementara itu Roy Suryo menilai ijazah Gibran setara SMK. Hal ini berdasarkan penelusuran Roy Suryo berdasarkan surat keterangan dari Dirjen Dick Dasman, Dick Booth ditandatangani Ses Dirjen Dr. Sutanto, SHMA tahun 2019, bahkan grade 12 di UTS secara SMK. Sementara untuk ijazah di Bradford di Singapura, memang setara S1 atau sejana penuh. Menangkapi ini pihak KPU menyatakan pihaknya sudah melakukan verifikasi terhadap semua dokumen persyaratan pencalonan. Verifikasi dilakukan pula terhadap ijazah Gibran setara SMK di University of Technology Sydney dan ijazah S1 dari Universitas Bradford di Singapura. Hasil verifikasi salinan dokumen kelulusan dalam bentuk fotokopi ijazah terlegalisasi yang diserahkan oleh semua bakal pasangan Capres. Capres telah dinyatakan memenuhi syarat. Kata Idham, seperti dilansir Seripoko TV dari Tribun News Senin 20 November 2023, ternyata ia menyatakan dokumen yang disampaikan atau didaftarkan Gibran adalah sah dan asli. Terima kasih telah menonton!